Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Salam Pramuka Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terkenalkan saya Kak Ali Rahman Andalan cabang bidang pengabdian masyarakat Dan lingkungan hidup tangga pencana Kuatsyap Kota Bogor Bersama Kak Wawan Andalan Kranting Kuaran Bogor Barat Salam Pramuka pada hari ini Di hari Jumat tanggal 22 September 2023 Kuatsyap Kota Bogor Bersama Karang Taruna Kelurahan Situ Gede mengadakan kegiatan Bersih-bersih Situ Gede yang tadi sudah kita lakukan Bersama Kak Kwarcap Atau Wakil Wali Kota Bogor Bersana unsur wilayah Kelurahan Situ Gede Dan Pihak-pihak lain yang hari ini Bekerja sama Dan hari ini Alhamdulillah Dari Pramuka ada beberapa sekolah Yang mengirimkan untuk melakukan kerja Bakti bersih-bersih Situ Gede Yang mudah-mudahan Tadi yang disampaikan Ke Kuatsyap Atau Wakil Wali Kota Dimana Lima tahun Kedepan Kota Bogor Khususnya sungai-sungai Yang ada di Kota Bogor Bersih dari sampah Untuk itu Saya selaku andalan Kuatsyap Kota Bogor Mengajak Semua Keluarga masyarakat Dan anak pramuka Untuk mengkampanyakan Bebas sampah Ya khususnya di Sungai-sungai yang ada di Kota Bogor Jangan sampai disini saja Tapi kita ada Tindak lanjut Nanti kerjasama terus Dengan wilayah Di Kelurahan masing-masing Yang memang dekat dengan Sungai-sungai yang ada di Kota Bogor Mungkin Kak Wawan Mau menyampaikan sedikit Bagaimana tadi Berapa jumlah Peserta didik Dari sekolah Kak Wawan Yang hari ini diajak Baik Alhamdulillah Hari ini Kami dari SMK Kota Bakti Limba Mengirimkan 10 penegak kutra Dan beberapa SMK dan SMA Yang mengikuti kegiatan ini Dari SMA Negeri 5 Bogor SMA Negeri 10 SMK Inpokom Ya berjumlah Kurang lebih dari 50 orang Baik anggota penegak Dan beberapa Siswa-siswi dari SMP Negeri 14 Mungkin tingkatan penggalang Alhamdulillah bisa berkontribusi Dalam kegiatan Kalang turunan SD Kalang turunan di Kelurahan situ gede ini Ya Alhamdulillah Dengan Dibuatnya apa Mengenakan kebersihan seperti ini Terlihat Mengenai dampaknya Terlihatan bahwa Terlihat bersih Di pinggir-pinggir jembatan Ya saya selaku Kuaran Bogor Barat Mewakili Kak Kuaran Yang berterima kasih Kepada para penegak Yang ada di lingkungan Kuaran Bogor Barat Dan tidak lupa Terima kasih untuk Karang Taruna Situ Gede Atas undangannya Kepada Kuacap Dalam melaksanakan Kegiatan bersih-bersih Kemudian Sama yang Kak Aldi Sampaikan Kegiatan seperti ini Jangan hanya di Situ Gede saja Kedepan Mungkin bisa dilakukan Di daerah-daerah Terima kasih Mungkin itu saja Dari saya Kuaran Bogor Barat Mereka Kak Aldi Oke itu yang Bisa kami sampaikan Dari lokasi Kelurahan Situ Gede Dan Situ Gede Semuanya berjalan lancar Sekali lagi Terima kasih kepada Semua pihak Yang sudah mengundang Bekerjasama dengan Karang Taruna Untuk kegiatan bersih-bersih Yang melibatkan Anak-anak pramuka Supaya Anak-anak pramuka Khususnya Kota Bogor Menjadi penggerak Buat anak-anak muda Yang lainnya Agar bisa sama-sama Untuk menjaga lingkungan Khususnya di sungai Itu saja Yang bisa kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara berkomunikasi dengan satelit Yang begitu murah Yang begitu menjanjikan Dan kita bisa berjalan Sampai ke mana-mana Tidak berdasarkan Sesuai ingkatan Tapi yang penting Mereka punya call sign Untuk bisa berkomunikasi Jadi Komunikasi ini sangat penting Supaya apa? Supaya teman-teman Paham bahwa Ada lagi komunikasi Yang jauh lebih Flexible Lebih murah Untuk menghubungi teman-teman Seluruh Indonesia Walaupun juga teman-teman Yang ada di luar ini Berapa orari Berapa angstabat Manfaat Belajar komunikasi satelit itu apa sih Om? Jadi berkomunikasi satelit itu adalah Kita berkomunikasi Mempergunakan Fasilitas panjatulang Dimana radio panjatulang itu Ada di satelit Yang ada di Indonesia Khususnya 282 Kalau boleh tahu Mengenai acara ini Mengenai acara ini Kak Tujuannya untuk apa? Terus Menceritakanlah Acara ini Seperti apa? Baik, terima kasih Jadi kegiatan ini Merupakan kegiatan Keralauan TIK Yang sudah lama Kita pakum Jadi saat ini Kita akan Menyelenggar kegiatan Terbang ke ini Apa istilahnya? Pengukuhan Pengurus baru Di Keralauan TIK Kota Bogor Yang sebelumnya memang Kita sudah berdiri Cukup lama dari 2014 Karena sudah lama sekali Terjadi kepakuman Nah pengurus-pengurus Yang memang saat ini Telah aktif kembali Kita Minta digukukan oleh Pengurus dari Lewan Jawa Barat Dan sekaligus Kita kemas acaranya Dengan kegiatan Seminar dan workshop Bagi para operator Yang ada di Dinas Pendidikan TIK Karena memang Nanti target utama Dan kegiatan kita adalah Kita membantu Membuat kegiatan Untuk meningkatkan Peningkatan kapasitas Di bidang TIK Untuk Dunia pendidikan di Kota Bogor Demikian Mbak Ya 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 Alhamdulillah Hari ini kita sudah Kukuhkan Kepengurusan Relawan TIK Kota Bogor Mudah-mudahan juga Ini memberikan kontribusi Sekaligus Bersinergi Dan berkolaborasi Dengan pemerintah Kota Bogor Dalam raka Menyempatluaskan Kebijakan Dan juga Informasi-informasi Terkait dengan Kepemerintahan Dan juga Tentunya Harapannya adalah Bisa Sama-sama ya Mendorong Suasana Dan kondisi Wilayah Kota Bogor ini Kondusif Dengan Bisa Apa namanya Memberikan Informasi Dan substansi Dari Literasi digital Khususnya Membuat Masyarakat Kota Bogor Lebih Adem Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Karena Waktunya Berjalan dengan cepat Dan kelihatannya Kalau kita tidak Jaga Baik-baik Tentu kita Tidak Ingin ya Kondisi Kota Bogor Menjadi Tidak Kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pramuka Dimanapun berada Kali ini Di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Dari Komisi Humas Dan Media Informasi Di bidang Keprotokolan Kami menenggarakan Kegiatan Recruitment Unit Protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Yang mana Ini adalah Regenerasi Yang sebelumnya Di angkatan 10 Sudah ada beberapa Yang sudah Melanjikan kuliah Sehingga memang Sudah waktunya Kami untuk Recruitment Untuk anggota protokol Di angkatan 11 Kali ini Diikuti oleh Seluruh perwaktiran Dari Kuartir Ranting Se Kota Bogor Ada 43 orang Peserta Dengan Tes itu Ada PBB Kemudian Ada Mengenai Bakat Kemudian Interview Dan etika Tentunya Yang lolos Ada sekitar 25 orang Dan ini Akan melanjutkan Nanti Kita akan bekali Dengan Keprotokolan Dan public speaking Dan yang lainnya Nanti kita akan Ada kelas Mungkin itu Dan semoga Apa yang dihasilkan Hari ini Bisa memberikan Yang terbaik Nantinya Untuk Keprotokolan Di kuartab Kota Bogor Dan Untuk yang tidak Kepilih Tentunya dapat Mengembangkan Nantinya Apa yang didapat Hari ini Di kuartir Rantingnya Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Nama saya Jakamuda Suramanggala Dari pangkalan Mandua Kota Bogor Terkenalkan Nama saya Syilfar Raisa Dari pangkalan SMKB Dermatika Ambalan Bahadudini Kita disini Lagi ada kegiatan Recruitment Protokol Kuartab Kota Bogor Jadi Disini tuh Kegiatannya Dari pagi Sampai sekarang Jam 3an Semain sore Alhamdulillah Kita berdua Salah satu yang bolos Menjadi Anggota Protokol Kuartab Kota Bogor Kesan-kesan Untuk hari ini Semoga protokol Kedepannya Menjadi Wadah Pengembangan Dan lebih aktif Lagi dari Sebelum-sebelumnya Dan juga Kesan untuk hari ini Termasuk Yang paling asik Di hidup saya Karena apa Teman-teman Yang saya kenal hari ini Seperti Kasia Di atas Silpa Menjadi Sangat-satu yang Memang Bikin kita Nambah relasi Kenalan di luar Ambalan Gitu Kalau pesan Saya Seru Terus juga Cukup Agak Nervous Tersegang Tapi pas Keterima Legah Fall Jadi Pengalaman saya Makin bertambah Dari wawasan Mengenal PBB Terus juga Melatih Berbicara Dengan banyak orang Seperti itu Kemudian-mudian Kedepannya Protokol bisa Diaktif lagi Bisa Mereksip Lebih banyak lagi Semangat terus Terus berprotokol Terus bangkit Jika jatuh Bangkit lagi Bangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masukilah Hari ini Terakhir Puncak Hari ulang tahun PMI ke 78 Dan untuk tingkat Kota Bogor Dengan diakhiri Dengan Penang masa Alhamdulillah Dengan Lancar Hidmat Beriah Sukses Karena Warga masyarakat Bersama PMI Bersama-sama Dengan Senam masal Dan Kegiatan Keperiksaan Kesan gratis Dan Tentu Ini Mendapat Suatu Apa ya Anugerah Yang Bisa Dirasakan Mampatnya Oleh masyarakat Dengan Sehat Melalukan Senam masal Dengan Menerima Apa Order Press Termasuk Juga Semoga PMI Kedepan Lebih Meningkat Kapasitasnya Kualitasnya Dan Sehingga Bisa Meningkat Setelah maksimal Pelayanan Kepada masyarakat Baik Dondor Dara Kebencanaan Maupun Kerelawanan Serta Sosialisasi Promosi Kesehatan PMI Insya Allah Siap Membantu Dalam segala hal Yang dibutuhkan oleh masyarakat Terutama sesuai dengan Peran Tugas Fungsinya Selamat Ulang tahun PMI ke-78 Semoga PMI Sukses Dan Eksis Senantiasa Mendapat Kontrolongan Dan Apa Bimbingan Petunjuk Radial Suma Tala Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Ratu Pamit Undi diri Dan Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Top Terima kasih.